Intro Kembali lagi di Petrus, menolak lupa kerusuhan 98 Ya, maksudnya menolak lupa tentang Piala Dunia 98 Kerusuhan disitu juga maksudnya kan Piala Dunia tuh suka rusuh Supporternya dan timnas-timnas juga bertarung dengan rusuh sekali Iya, betul, 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 disitu ya heboh lah banyak yang rusuh gitu Apalagi ada yang dibantai juga waktu itu Belanda ngebantai Korea Selatan Korea Selatan dibantai sama Cina juga waktu itu Ya, Cina dibantai karena memang gak lolos kualifikasi waktu itu Ya, berita pertama, polisi Brazil berhasil mengungkapkan bahwa ada desainer Indonesia yang Jualan brand tuh pake organ tubuh manusia Gitu, gini akibatnya nih kalau film Psycho bisa ditonton semua orang Emang harusnya G-Film Psycho tuh bisa ditonton sama orang-orang goblok aja Karena kalau orang pintar nonton film psikopat bisa jadi desainer kayak begini Kalau orang goblok yang nonton sih dia bakal jadi bupati yang punya kerangkeng dirumahnya sih Iya, 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 dan tapi kita harus mensyukuri kinerja polisi Brazil yang berhasil mengungkap kejahatan ini Betul, 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 soalnya kalau polisi Indo kan Berikutnya, banyak Gen Z di TikTok yang bilang pengen ngerasain perang dunia ketiga Maksud gue, mohon maaf, kalian di OSPEC online aja ngelapor kok tau-tau pengen ngerasain perang dunia ketiga Gitu, maksudnya kita mungkin bisa menang perang dunia ketiga bersama Gen Z Kalau diadakannya di Twitter, nah mungkin ada diet tentara Gen Z Gokil emang Iya kan Soalnya kita banyak army kalau di sosmed Iya, banyak army Banyak army apapun di Gen Z, ya menurut kita army BTS sebenernya Iya Technically gitu kan Begitu, begitu Ya, lagian juga repot juga Gen Z ikut perang nih Baru di tank udah ngeluh, gak ada wifi sama boba kan Agar repot, agak nyusahin takutnya gitu ya Cuman yang lebih nyebelin dari Gen Z yang pengen perang dunia ketiga gitu Gen Z-Gen Z yang respect sama perangnya juga ada yang nyebelin gitu Yang bikin video di TikTok sedih gitu Situasi di Ukraina, video-videonya Tapi lagunya Gaza Tonight Nah, emang Ya maksud aku emang ini perang gitu Itu emang lagu perang, tapi tempatnya salah dong Beda, iya Emang udah kalian paling bener tuh nyetel takut tambah dewasa hitgita doang di TikTok gitu Iya, biar jadi bocah terus pemikiran Bener, kok bisa-bisanya takut dewasa tapi gak takut rudal Rusia tuh dimana lagi kan Iya Berikutnya, ada sekelompok remaja yang ngebakar warung jamu Karena mereka gak boleh ngutang gitu ya kan Jadi, dia mau ngutang di warung jamu gak boleh dibakar Ini, udah pasti mereka pengen beli amer ya Bukan jamu, pegelinu gak mungkin Iya, iya Benar, benar Udah pasti beli amer, dimana tuh lokasinya? Depok Karena memang gini, mabok itu ya udah paling bener dijaksel gitu Gak perlu takut ngutang, lu ya pas pengen bayar bil, proper berhasil bungkus cewek aja kabur ya kan Temen-temen lu pasti ngerti Gokil Gitu, janganlah Mabok-mabok di depok kebakar warung jamu ya jangan gitu Jangan Tapi ya, mereka juga mau ngutang sebenernya ngutang itu budaya yang lazim di Indonesia ini Jangankan orang mau mabok, orang negara kita aja banyak ngutang Apa? Banyak ngutang, ya memang banyak kaos ngutang Betul, betul Di tempat-tempat thrifting dan di pasar-pasar fashion banyak banget kaos kutang Kita lihat dimana-mana Kaos kutang itu ada gitu ya kan Berikutnya, ada PNS yang mengundurkan diri Jadi dia baru masuk nih, saat itu dia mengundurkan diri Soalnya dia bilang kayak, gak nyangka disini kerjanya gabut doang Katanya gitu Gila ini meremehkan pekerjaan PNS sebenernya Iya lah Emang lu pikir gampang main Zumba tiap hari? Eh, gak semua, maksudnya itu mah stereotip Stereotip tua itu, Ji Solitaire Enggak, sorry ya, gak semua PNS itu main Zumba atau Solitaire Sekarang ada Mobile Legends juga kalau lu tahu Update ya? Iya Gokil, gokil Berikutnya, giring Ganesha mengundurkan diri dari mencalonkan presiden Karena dia bilang ini bukan waktu yang tepat untuk mencalonkan diri gitu Ya ini sih, maksud gue, ini pasti berita gembira bagi saingan-saingannya kan Mengurangi musuh untuk pemilihan nanti Enggak, ini justru berita sedih buat saingan-saingannya Soalnya dengan Bro Giring ini terus berbicara di sosmed itu elektabilitas saingannya meningkat Waduh Orang yang dibenci giring itu disukai orang Iya, iya, iya Makanya mohon maaf Bro Giring Ini bukan waktu yang tepat Dan emang gak ada waktu yang tepat buat Anda Sorry, gue gak bisa ikut, gue Nijiholik Jaksel dulu, sorry Makanya menurut gue, sebenarnya ini waktu yang tepat-tepat aja sih Bro Giring, kalau mau mencalonkan tahun 2024 Ya gue sih mendukung aja gitu Ini saat yang terubah pikiran Dia udah mundur, udah bagus Oke, kali ini ada berita yang berjudul Survei Indopol 72,93% Responden puas Dengan kinerja Jokowi Ma'ruf Kok bisa-bisanya ada 27,1% yang bilang gak puas gitu? Kok bisa begitu? Karena belum disurvey kali Abang udah disurvey? Oh, karena belum disurvey Iya, abang belum kan? Kita belum kan? Belum, belum Kalau disurvey gue pasti bilang puas sekali sama puas Iya, aku gak sih Maksudnya gak disurvey Karena memang belum Betul, betul, betul Tolong kalau gak di TikTok ambil vertikal aja pas bagian dia Ya, sedang ramai diperbincangkan soal pemilu 2024 akan ditunda menjadi ke 2027 Iya, iya Jadi ke pemerintahan Pak Jokowi nanti akan menjadi 7 tahun Siap, 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 bagus Gak sekalian 32 tahun aja Hah? Tapi netizen juga banyak yang mendukung ya untuk dia 3 periode ya Walaupun beliaunya sendiri gimana sebenarnya? Oh, beliau sendiri bilang tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Tiga kali tidaknya Karena aku yakin Pak Jokowi sendiri emang pengen ngasih kesempatan lah buat orang lain yang menjabat gitu Kaisan misalnya Gibran Gibran gitu Demikian Petrus pada episode kali ini Sampai jumpa lagi di Petrus episode berikutnya Udah, bawa-bawa gue kalau gitu-gitu gitu Ya kan, boleh dong kalau nyalon Gibran Sub indo by broth3rmax